Selamat siang, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan membantah terlibat dalam kasus pencucian uang terkait dengan dugaan suap impor daging sapi. Meski demikian, Heriawan mengaku pernah bertemu dengan Ahmad Satana. Laporan selengkapnya akan disampaikan Aisyah. Mia Dinar langsung dari Bandung, Jawa Barat. Aisyah, silakan. Ya, seperti yang diketahui, nama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan disebut dalam pengadilan perdana dari kasus suap impor daging yang melibatkan elit PKS yaitu Lutfi Hasan Ishak dan Ahmad Fatanah. Dalam kasus tersebut, Ahmad Heriawan yang juga seringkali disebut Aher diduga terlibat kasus pencucian uang suap impor daging tersebut dengan menerima dana sebesar 450 juta rupiah. Dana tersebut diduga digunakan untuk dana kampanye saat pencalonan Aher sebagai Gubernur Jawa Barat. Dana tersebut diduga didapatkan Aher setelah Fatanah menerima cek dari Yudi Setiawan yang merupakan seorang pengusaha yang pernah menggelar pertemuan dengan Lutfi Hasan Ishak terkait rencana konsolidasi perolehan dana untuk memilu 2014 mendatang. Dan menurut Jaksa Pengadilan, sebelum menyerahkan cek ke Ahmad Fatanah, Yudi sempat melakukan transfer dengan kode Ustaz Bayar Kopi yang diduga merupakan kode dari penyerahan uang ke Ahmad Heriawan. Meskipun demikian, Aher menyangkal keterlibatannya dalam kasus pencucian uang tersebut. Dan berikut adalah pernyataan Aher yang membantah keterlibatannya dalam kasus tersebut. Jadi, bagusnya saya jadi geli, mau ketawa gitu. Kenapa, Pak? Apa? Kenapa? Kebohongan yang luar biasa gitu kan. Makanya, supaya kelihatan benar tidaknya, telusuri aja. Kepada yang bersangkutan, tanya kepadanya yang bersangkutan. Terus kemudian dalam pikiran saya, kalau terima-tima dengan ikut-ikut sama orang, untuk sementara demikian pesi. Baiklah, Aisyah Miadiner melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.